Halo Bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas awal dari tragedi konflik Shinobi pertama, gugurnya pemimpin terkuat Kisah panjang dari perjalanan dunia Shinobi dimulai dari sini Dimana kepimpinan hukai kedua serta masih senjangnya hubungan antar sebuah desa-desa Meski kemajuan tiap negara terjadi di era ini, namun era ini masih awal terbentuknya sebuah desa di masa itu Artinya, perluasan wilayah serta orang-orang pengacau masih banyak terjadi Di era saat itu pula, para ninja bisa dikatakan membuat mental sangat kuat dibandingkan era Boruto sekarang ini Karena jika dicermati, era ini tidak jauh dari urutan kejadian antara Indra serta Asura Otsutsuki Vestia besar ini pada nantinya dikenal sebagai perang dunia Shinobi pertama Sebuah kejadian serta misi penyelamatan besar, khususnya untuk desa Kononagakure sendiri Nah, berikut ini adalah pembahasannya Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Oke, sebelum itu, kita persilahkan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai Dan jangan di-skip, oke? Era Shinobi memang penuh dengan konflik Bahkan sebelum konflik besar Shinobi keempat, perdamaian sangat sulit untuk didapatkan Puluhan ribu ninja, serta pemimpin-pemimpin besar gugur pada kejadian tersebut Nama-nama dari Shinobi populer pun juga muncul di kejadian Shinobi ini Masalahnya saat ini, konflik panjang Shinobi ini pasti memiliki efek berkepanjangan untuk masa depannya Dan dampak yang paling nyata adalah kerusakan negara-negara kecil dari para Shinobi pada umumnya Oh iya, kita beritahu, sebenarnya perang dunia Shinobi pertama inilah yang konflik serta lawan ataupun kisahnya tidak terlalu jelas Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan, jika Konoha sudah melakukan aliansi dengan Kumogakure Tapi ada yang mengatakan pula, Kumogakure bekerjasama dengan pasangan emas dan perak mereka untuk melawan Tobirama Senju Dan di konflik pertama ini memang negara besar yang hanya disorot adalah Kunogakure serta Kumogakure Tapi intinya kita bisa menyembuhkan di akhir nanti, siapa dan kenapa peristiwa ini harus berakhir seperti ini Namun sebelum itu pertanyaan yang gini, dimana tuan Hashirama Senju? Kenapa dua Shinobi pertama ini tidak pernah ikut konflik besar Shinobi setelah pembentuknya negara-negara besar? Karena kita tahu Hashirama hanya ikut di perang dunia Shinobi keempat Oke jawabannya, Hashirama sudah tidak ada ketika perang dunia Shinobi 1 dimulai Ia masih hidup dimana sunari masih sangat kecil dan Tobirama sudah memimpin desa Kumogakure Lalu kemungkinan, tidak berselang lama Hashirama sudah tidak ada lagi Dan disini yang jelas, bukan Kakuzu yang mengalahkannya Tidak ada yang tahu bagaimana pasti cara kepergian Hashirama Senju Jadi setidaknya, itulah alasan kenapa Hashirama tidak pernah diperlihatkan selama perang dunia Shinobi ke-1 Dalam peristiwa tersebut, desa Kumogakure diisi oleh Shinobi-Shinobi sangat tangguh di masanya Dimana pimpinnya saat itu adalah Raikage ke-2 Sementara desa kunha dipimpin oleh Tobirama serta enam murid andalanya pada saat itu Yang menarik disini adalah kemungkinan pasangan emas dan perak Kumogakure Karena dikatakan, mereka ini memiliki kemampuan dari cakra seekor Kyubi Dan merupakan saudara jauh dari seorang Rikudo Senin Artinya, keduanya mungkin setara atau melebih seorang KG Dan perlu diketahui, ternyata Ginkaku dan Kinkaku memiliki senjata dari Rikudo Senin Pertanyaan saat ini, bagaimana keduanya bisa mendapatkan senjata tersebut? Nah, asumsi kami seperti ini Seperti yang dijelaskan di atas, jika keduanya adalah saudara jauh dari Rikudo Senin Artinya, mereka berdua mungkin juga masih memiliki hubungan dengan Indra serta Asura Otsutsuki Karena kedua yang memiliki Basosen Benihisago, Kohakuno Johei, Kokinjo, serta Shichiseiken Nah, baik kita akan jelaskan apa itu Basosen Ya, sebuah kipas daun pisang Basosen dapat mengeluarkan kelima elemen cakra dengan sangat mudah Bahkan kipas ini bisa menjadi teman pertahanan dan penggunanya adalah Kinkaku Sementara itu, Benihisago merupakan wadah merah tua seperti kacangnya gara Wadah tersebut mempengenangkap jiwa seseorang Dengan mengungkapkan kata-kata paling sering mereka katakan di dalam hidupnya Berikutnya adalah Kohakuno Johei Ya, sebuah benda seperti pot kuning Benda tersebut memiliki kekuatan seperti hanya Benihisago Pengguna-pengenangkap jiwa seseorang Bila mereka menanggapi perkataan pengguna pot tersebut Selanjutnya adalah Kokinjo Sebuah tampang emas di tangan kiri Kokinjo dapat menanggapi jiwa seseorang dengan tali berwarna kuning keemasan tersebut Benda ini juga mengeluarkan aura berbentuk tali dan membuatnya semakin panjang Dan yang terakhir kita tahu adalah Shiji Seiken Ya, sebuah pedang tujuh bintang Pedang tersebut biasanya digunakan ketika menyerang seorang lawan Dan mereka akan ditandai dengan mengungkapkan kata-kata paling sering mereka ucapkan seumur hidupnya Lalu kemudian jiwa mereka tertangkap oleh Benihisago Pedang ini mungkin segelas bukan seperti pedang berbahaya Namun kemampuan spesialnya adalah teknik penyegelan Kelima benda tersebut adalah kesatuan guna menyegel Menyerap jiwa atau bahkan melumpuhkan lawannya tersebut Dan karena pemiliknya awal adalah Rikudo Senni Tentu senjata tersebut sangat luar biasa kuat Saat ini Benihisago serta Pak Sosen berada di tangan Tenten Tapi yang sebenarnya terjadi seperti ini Konflik Shinobi satu ini adalah tentang Konoha serta Kumlogakure Serta Ginkaku dan Kinkaku Dimana pada saat itu Konoha masih lagi pimpin terkuatnya Tobirama Senju Misi mereka pada saat itu memang melawan para ninja ninja dari negara petir Namun sangat disayangkan disini Kejadian tak terduga mereka ini harus bertemu dan berhadapan dengan pasangan emas dan perak bersama para pasukannya Dan karena situasi tidak menguntungkan Sebagai seorang pemimpin Tobirama harus membuat keputusan yang sangat bijak Yang menyamalkan anggotanya dan mengorbankan diri Pertanyaannya Kenapa Tobirama tidak ikut melarikan diri Nah jadi seperti ini Pertama Tim Tobirama ini berada di wilayah musuh Karena sudah dikatakan Mereka saat ini berada di area kekuasaan Kumogakure Kedua bisa saja mereka tetap bersama Tapi bertarung sambil mendunjuk anggotanya mungkin sangat susah bagi Tobirama Dan kemungkinan salah satu di antara mereka pasti akan ada yang tumbang Itulah sebabnya sebagai pemimpin yang sangat berani Tobirama membuat keputusan akan menghadapi Ginkaku serta Ginkaku bersama pasukannya Dan sebelum itu ia memutuskan agar Hiruzen menjadi Hokai ketiga sebagai penerusnya Kenapa anggota Tobirama inilah Yang nantinya akan membuat sejarah-sejarah baru Dan kelanjutan di perang dunia Shinobi ke-2 Ketiga serta ke-4 Yang akan kita bahas di lain kesempatan Nah setelah memutuskan hal tersebut Tobirama akhirnya berhadapan dengan pasang emas dan perak tersebut Yang menjadi misteri saat ini Bagaimana hasil pertempuran tersebut Karena kita tahu Keduanya di perang dunia Shinobi ke-4 Berada dalam pengaruh Edo Tensei Nah kami ada asumsi menarik nih Memang kita tahu Ginkaku serta Ginkaku memiliki cakrasa luar biasa Yang kita tahu pula Mereka memiliki kekuatan Rigudo Senin Namun Tobirama bukanlah Shinobi biasa Dan tidak mudah dikalahkan Karena mengatasnamakan mereka keturunan seorang Rigudo Senin Oke Teori pertama Ginkaku dan Ginkaku berhasil menyegel Tobirama Lewat perkataan seperti Darui Teori kedua Tobirama bisa mengalahkan keduanya Dengan kecepatan Hirai Shin Giri Dan teori yang ketiga Mereka semua akhirnya gugur secara bersamaan Maksud kami Pertempuran dari akhir pertarungan tersebut Adalah seimbang Dengan kemungkinan Tobirama menggunakan semua jutsunya Dan menggunakan jutsu terlarangnya Gojo Kibaku Fuda Hmm Bagaimana nomor pendapat kalian Nah seperti itulah kisah dari perang dunia Shinobi ke-1 Yang informasinya paling membingungkan Serta kisahnya sangat minim Ini tentu berbeda Dari konfliksunobi ke-2 Ketiga Serta kampanye akan kita lanjutkan Di lain kesempatan Kembali ke-2 Han selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati